hai 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 pada kemana nih sepi nih tentang tanggal tua Hai hari ini akan kita bahas perihal pembongkaran puncak Hai ya sesi pertamanya perihal pembongkaran puncak sesi keduanya diklat khusus paralegal di MTF yang saya dirikan yang saya adakan diklat khusus apa sih diklat khusus itu paralegal di MTF gitu yang diprakarsai oleh Yayasan Mutiara Tahun Firdaus dan LBH Gajah Manda Nusantara apa sih manfaatnya kalau udah diklat khusus gitu gitu tapi satu persatu ya kita bahas dulu terkait dengan pembongkaran puncak ya pembongkaran puncak kami kemana nih Hai ngapain Hai ngamar mulu terima kasih yang beri love terima kasih Sore Sheikh Sore Hai terima kasih Syekh Muda Harun S-E-M-M-E-C-Def terima kasih banyak Hai jadi Hai tanggal 24 Juni kemarin ya udah 6 hari ya pembongkaran itu terjadi dan riak-riak ya riak-riak eh makasih Syekh riak-riak eh tanda-tanda puncak mulai nggak aman itu udah ada udah ada terlihat dari udah mulai adanya maling ya kan udah mulai adanya begal kemarin orang dibacok ya kan dipuncak gitu jadi di puncak itu udah mulai ada begal orang dibacok dan malamnya pun udah mulai sepi ya ya memang sih pembongkaran puncak ini keadaan plus-minus ya kita juga dukung Pemprov Kabupaten Bogor Pemkap ya Pemkap Kabupaten Bogor saya sebagai ketua umum pedagang puncak ya di organisasi resmi perkumpulan pedagang puncak Bogor P3B yang dulunya namanya HPP ya HPP lalu dirubah menjadi P3B ya himpunan pedagang puncak Bogor jadi eh saya itu melihat ya saya saya lagi gua aja deh gua ngeliat ya ada plus minusnya pembongkaran ini gitu kenapa plus minusnya plus minusnya ya plusnya puncak sekarang menjadi lebih lega jalannya ya kan puncak menjadi lebih lega jalannya dan dan lebih asri ya lebih asri pemandangannya artinya disini puncak itu bisa dilihat ya dilihat dari pemandangannya sekarang ini gitu kan indah banget memang indah banget puncak itu indah banget kalau seandainya warung-warung itu dibongkar tetapi inget ya warung itu juga kebutuhan masyarakat yang eh menuju ke puncak apa kebutuhannya satu ya teror-teror begal tidak ada ya kan penjahat-penjahat tidak ada karena perangkat puncak itu bersatu yang kedua eh kalau seandainya posisi macet ya dari atas sampai bawah itu kan nyari WC nya susah banget gitu jadi susah banget dari mulai atas sampai bawah kalau nggak ada pedagang puncak mau kencing di tak di atahun itu susah itu apalagi untuk orang-orang tua ya untuk orang-orang tua itu mau kencing di atahun itu sangat sulit nah dalam kondisi macet seperti ini itu orang-orang tuh nyari WC itu bayar di warung-warung itu gitu jadi eh istilahnya di warung-warung itu juga bermanfaat bagi eh orang-orang yang berangkat ke puncak lalu pulang lagi pulang pergi karena banyak banget ya eh eh manfaatnya kalau dengan adanya warung itu namun makin kesini makin kesini warung itu udah sulit didata lagi karena udah banyak banget orang yang datang mengatasnamakan pedagang puncak padahal orang dari luar gitu orang dari luar Bogor dari luar puncak ikut dagang di situ ya yang akhirnya jadi bikin sampah gitu jadi setiap eh adanya warung-warung tersebut jadi bukannya malah bersih malah membuat sampah di puncak gitu jadi eh itu yang gua bilang tadi plus minusnya eh pembongkaran ini plus minusnya seperti itu ya plusnya ya indah mungkin kata orang-orang ya minusnya ya eh apa sih minusnya itu eh orang-orang jadi susah kalau saatnya ingin eh mampir-mampir ke warung dan lain-lain karena ada rest area ada rest area ya rest area ini eh udah dibangun ya ada yang ukurannya saat eh satu lapan puluh dikali eh dua meter ya ada ukurannya dua kali tiga gitu artinya disini eh tempat di rest area untuk relokasi para pedagang puncak juga sebenarnya nggak relevan gitu nggak nggak efisien kasian juga pedagang biasa dagang di pinggir jalan yang warungnya gede tautau disuruh nempatin warung yang hanya dua kali satu lapan puluh gitu loh atau dua kali tiga gitu kan kan kecil banget tapi nggak masalah itu ya kita plus minus lah gitu kan lagi eh apa pedagang puncak juga kan banyak juga yang liar datangnya liar gitu nggak semuanya itu murni pedagang puncak gitu yang murni paling hanya 30 persen lah yang udah puluhan tahun disana gitu 30 sampai 40 persen sisanya 60 persen tuh hanya pendatang-pendatang liar yang kalau menurut gua yang ya ikut-ikut nimbrung lah ikut-ikut dagang Bukalapak disitu cari lahan kosong gitu jadi artinya disini ada plus minusnya pembongkaran puncak itu gitu loh dan di puncak itu ada warung-warung yang menggunakan tanah perkebunan gitu artinya disini tanah-tanah perkebunan itu juga dilindungi oleh perhutani ya melalui undang-undang kehutanan gitu kan namun maksud gua disini pemerintah juga jangan tebang pilih karena di tanah perhutani situ ya di tanah perkebunan itu juga sedang dibangun area wisata wisata apa ya wisata kastel kastel atau apa itu juga yang menggunakan lahan lahan kebun teh begitu luas gitu loh dengan sistem KSO ya kerjasama operasional antara perkebunan dengan mungkin PT-PT yang ada disitu ada beberapa PT juga yang kerjasitu yang sekarang ini akan membangun termasuk yang membangun res area juga PT bukan pemerintah kayaknya gitu loh jadi disitu juga jangan sampai nanti menimbulkan kecemburuan sosial jangan gara-gara apa sih puncak ini peranggung puncak ini dibongkar akhirnya kecemburuan sosial itu tinggi timbulnya nanti masyarakat terpancing dan ya udah ada selentingan-selentingan sih udah ada selenting-selentingan masyarakat juga nggak terima gitu kan karena pemerintah Kabupaten Bogor dianggap pilih kasih kan gitu udah ada selentingan-selentingan kok giliran vila-vila di dalam banyak yang nggak berizin gitu kan banyak yang nggak berizin tapi kok bisa bangun terus tempat hiburan milik orang-orang pengusaha besar sekarang ini udah mulai menjamur di puncak udah jelas-jelas kelihatan dengan mata telanjang kan gitu tapi kenapa pemerintah ini malah memberikan izin gitu kan lalu kalau memang kami ini bangunan tidak mempunyai IMB ya karena ini tanah perkebunan lantas bangunan-bangunan yang besar itu seperti kastel-kastel dan lain-lainnya itu ya yang sekarang sedang dibangun di puncak itu kenapa bisa berdiri gitu padahal itu betonasnya besar-besar dibanding warung puncak gitu ini tanda tanya besar nantinya dan disini akan muncul pertanyaan dari masyarakat setempat kenapa pemerintah Kabupaten Bogor mengizinkan perusahaan-perusahaan besar ini membangun ya katakanlah dengan rest area yang di Gunung Mas ya kan dengan ini ya kalau memang nggak boleh nggak boleh semua gitu loh kalau memang ini tanah perhutani perhutani semua nggak boleh adanya bangunan-bangunan beton dan lain gitu betonisasi gitu artinya disini udah mulai muncul pertanyaan dari masyarakat kenapa warung itu dibersihkan serata semuanya sementara pengusaha-pengusaha berduit dengan enaknya membuat apa sih perusahaan taman rekreasi disitu ya banyak banget ada beberapa lima enam perusahaan perusahaan besar yang menguasai puncak itu gitu lima enam perusahaan besar jadi eh artinya disini eh pemerintah juga jangan tebang pilih gitu jangan tebang pilih maksudnya disini eh kalau memang sandanya pedagang puncak ini perlu ditertipkan sebenarnya ditertipkan misalnya masalah sampah atau masalah standarisasi bangunan gitu kan misalnya bangunannya itu eh apa eh dianggap tidak layak lah gitu kan karena dianggapnya kumuh ya dirapikan bukan dibongkar gitu artinya disini eh kenapa saya bilang dirapikan karena disana juga eh apa sih pedagang puncak itu harus dipilah-pilah gitu ada istilahnya ada pedagang puncak itu yang udah menetap disitu sampai puluhan tahun nah ini harus dipikirkan juga artinya disini walaupun mereka mengapa memakai tanah lahan gunung emas ya yang yang seluas 10 meter 50 meter atau 100 meter ya tanah PTPN tanah negara ya tapi kan ini udah belasan tahun gitu jadi belasan tahun ini berarti mereka udah punya hak gitu loh ya secara konsisional mereka sudah punya hak secara hukum mereka udah punya hak-hak menguasai sesuai dengan undang-undang agrarian nomor 5 tahun 1960 lah mereka nggak bisa diusir sembarangan harusnya gitu nah tapi disini eh para pedagang puncak yang udah dibongkar ini tidak termasuk dalam organisasi pedagang puncak yang mempunyai izin resmi dari pemerintah makanya kemarin dibongkar mereka nggak bisa nuntut karena nggak punya legalitas nggak punya alas hak kalaupun mau nuntut pemerintah gampang aja gitu loh kamu eh istilahnya mau nuntut kami kami punya legalitas kamu punya apa akan gitu jadi punya hak juga pemerintah untuk membantah itu tapi kalau punya izin resmi ya apalagi perkumpulan berengang puncak udah dikeluarkan izinnya oleh Kemenkumah melalui aku ya ini eh bagus banget gitu loh bagus banget untuk kekuatan mereka sebenarnya tetapi kemarin ada oknum-oknum ya oknum-oknum inilah yang membuat eh organisasi bayangan ya yang menyaingi atau menyandingi organisasi kami gitu jadi organisasi kami ini kan perkumpulan pedagang puncak udah keluar ya eh izinnya dari pemerintah melalui AHU ya perkumpulan pedagang puncak itu dulunya HPP himpunan pedagang puncak lalu melalui rapat kami sepakat untuk mengganti nama karena HPP itu sudah tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak terdaftar di AHU lalu kami buka dan akhirnya keluarnya izin AHU dari perkumpulan pedagang puncak nah pedagang yang ingin memanfaatkan ini akhirnya bikin sendiri tuh rombongan dengan menggunakan nama HPP HPP itu akhirnya digunakan untuk pungli gitu loh pungli di sana sehingga mereka menggunakan nama itu perkumpulan pedagang puncak ya apa himpunan pedagang puncak HPP untuk memeras para pengunjung gitu loh dengan parkirnya diketok ya kan kalau waktu saya kan kalau di organisasi saya kan tidak boleh tuh harga dagangan harus standar semua sampai sekarang warung saya di disamping tahun ya sebelum Melrimba itu eh apa eh kami tidak tidak mengetok harga gitu harganya normal namun yang bergabung di HPP ini HPP abal-abal ini itu mereka semena-mena disitu karena nggak ada yang ngontrol gitu kan dan tidak ada tidak pernah nyetor di pemerintah melalui pajak resmi gitu mereka ini eh apa melalui eh apa sih preman-preman lah istilahnya nyetor ke preman-preman dan aliran dananya enggak jelas gitu makanya HPP ini banyak dikomplain oleh orang gitu kan Hai kenapa karena di puncak itu ada yang minta bayaran parkir tinggi banget gitu loh bahkan jangankan motor aja katanya sekian puluh ribu kan gitu jangan kan motor mobil aja sekian itu pernah dipalak juga orang tuh istilah dipalak lah dari ketentuan parkir yang harusnya 10-20 ribu ya wajarnya gitu tapi sampai puluhan ribu 50-100 kan itu itu istilahnya isu yang memang membuat cacat di puncak itu itu belum lagi indomie ya harga indomie yang nggak kekontrol ya bisa sampai puluhan ribu juga gitu kan dan mie semangkok gitu kan dan harga-harga lainnya di up ini ada oknum-oknum yang organisasi terselubung inilah yang membuat aturan itu gitu Nah akhirnya ya pemerintah juga mungkin berpikir bahwa ya ngapain juga ada pedagang puncak kalau nggak ada kontribusinya kan gitu pedagang puncak ratusan loh ada hampir enam ratusan warung tapi kontribusinya buat PAD PAD apa pemerintah Kabupaten Bawar nggak ada hanya buat nyampah-nyampahin gitu kan ya udah akhirnya dibongkar sama Pemkap Bogor gitu jadi disini kalau menurut saya ya banyak plus minusnya gitu kan banyak plus minusnya tetapi saya acungi jempol juga acungi jempol juga kepada Pemkap Bogor ya acungi jempol juga Pemkap Bogor bahwa mereka berani gitu kan berani untuk melaksanakan eksekusi gitu loh tetapi yang perlu diperhatikan oleh Pemkap Bogor bahwa yang mengeksekusi ini adalah PJ kewenangan PJ itu tidak bisa melakukan eksekusi ya pemerintah eksekutorial itu tidak bisa karena PJ itu sifatnya sementara PJ itu non portfolio jadi disini lemah dan bisa digugat PJ itu melakukan tindakan eksekutorial karena apa karena yang berhak melakukan tindakan eksekutorial dalam pemimpinan di satu daerah itu adalah Bupati Gubernur yang bukan PJ ya yang terpilih secara konstitusional melalui pemilu kada gitu jadi akhirnya seperti itu ya seperti itu itu ada celah juga untuk para pedagang untuk menggugat Bupati PJ ini gitu karena sudah berani melakukan tindakan eksekutorial yang non portfolio non administrasi portfolio gitu jadi seperti itu ya nah se pedagang puncak juga memang mempunyai kendala disitu gitu karena banyak banget yang memanfaatkan pedagang puncak yang memang SDM nya mungkin ya hampir rata-rata minim ya minim sehingga gampang di apa gampang di politisir gitu gampang sekali politisir sehingga mereka-mereka ini tidak tahu mana hukum yang benar mana hukum yang salah gitu dan disitulah kesempatan dari oknum-oknum untuk mengambil kesempatan itu gitu untuk menghabisi mereka gitu nah seperti itulah kondisi di puncak ya dan tadi siang ya tanggal 30 tadi siang menurut infonya macet total mencari apa mencari toilet gitu sorry ada telepon akhirnya orang ya orang itu yang tadinya udah aman-aman aja ke puncak jadi sulit mencari toilet gitu kalau lagi macet tapi itu hal kecil lah hal kecil yang jelas yang paling penting adalah Pemkap Bogor ini udah sukses dalam menertibkan pedagang puncak ya khususnya pedagang puncak yang liar dan kami sebagai organisasi resmi di perkumpulan pedagang puncak Bogor mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pemkap Bogor yang telah melakukan eksekusi namun eksekusi ini terbilang memukul rata ya memukul rata tanpa harus melihat lagi kondisi keperdataan ya dari pedagang puncak gitu hak-hak keperdataan ini juga sebenarnya harus dipikirkan oleh Pemkap Bogor namun gak apa-apa lah nasi sudah jadi bubur dan untuk warung yang selanjutnya yang tidak berizin kayaknya bakal kena lagi sampai ke warpat yang tidak berizin itu kemungkinan dalam waktu dekat Pemkap Bogor akan melaksanakan eksekusi lagi tahap 2 ya mungkin bisa jadi sampai ke warpat ya warpat itu jadi target pembongkarannya Pemkap Bogor yang saya dengar makanya mereka lagi evaluasi semuanya evaluasi semua itu artinya disini semua yang ada di para layang ya dari mulai para layang setelah tahun itu sampai ke atas sampai ke warpat itu sedang dievaluasi kemungkinan yang tidak mempunyai legalitas ya surat-surat yang mumpuni akan dibongkar gitu dan hanya menyisa bangunan-bangunan yang memang sudah ada seperti bangunan saya kan sudah ada izinnya sudah ada ya sertifikat ya sertifikatnya sudah ada dan bangun-bangunan lain seperti melrimba udah ada sertifikatnya seperti vila di bawah itu kan itu juga ada sertifikatnya jadi bangun-bangunan yang udah ada sertifikat dan dan akte ya akte pembelian dan akte pelepasan hak saya rasa akan dikaji lagi oleh pemerintah nah sementara warung-warung liar yang dari jajaran bawah warung yang ada di Cibuloa Cibuloa ya Cibuloa yaitu warung dari Naringgul ke atas ya ke atas apa ke atas warpat itu kayaknya akan dibongkar semua itu kecuali Astro ya Asep Strawberry kayaknya Astro itu tidak dibongkar karena dia baru dibangun dan sepertinya mereka sudah bayar KSO ya eh apa sudah bayar KSO jadi eh eh kebayar KSO itu KSO itu adalah kontrak kerja operasional ya nggak tahu istilah mereka itu KSO-KSO itu padahal itu kan hutan lindung ya itu hutan yang hutan resapan dari dahulu kala kan gitu itu sistem KSO itu di puncak udah nggak kaget gitu kan sistem KSO itu udah nggak dikagetkan lagi kenapa kan modus operandinya KSO kerjasama operation gitu kan antara perhutani dengan pengusaha-pengusaha gitu kan KSO-KSO itu perlu ditinjau lagi loh DPR tuh khususnya DPR RI ini KSO ini sebenarnya dibenarkan sih kalau di hutan lindung seperti ini hutan resapan seperti ini jadi KSO ya kan nanti dibangunlah tempat wisata ya kan yang menghabisi pohon-pohon yang dilindungi oleh undang-undang kan gitu oleh negara dan undang-undang ya pohon-pohon itu dibabatin dengan modus KSO lalu dibangunlah perusahaan besar seperti res area dan lain-lainnya gitu kan yang modusnya kerjasama operasi itu sebenarnya dibenarkan nggak ini pertanyaan besar saya gitu kalau menurut saya tidak benar itu karena hutan itu kan perlu dilindungi gitu kan apapun alasannya hutan itu perlu dilindungi tapi kenapa ini ada sistem kerjasama operation ya yang dikeluarkan oleh PTPN ya ini modus operandinya itu KSO gitu tapi dibangun usaha-usaha tempat rekreasi yang melakukan betonisasi yang besar banget sehingga kebun teh di situ habis ya kan habis tergerus lalu pohon pines pohon pines itu habis dibabat-babatin semua sementara setahu saya di dalam undang-undang itu pohon pines itu satu saja itu ada undang-undang ada pasalnya menebang pohon pines satu itu itu ada undang-undang tetapi di puncak ini udah semuanya hampir ditembang itu tinggal tersisa sedikit aja gitu dengan modus KSO tadi gitu kerjasama operation ya dengan mungkin mengontrak tanah sekitar 25-30 tahun ya tanah sekian ratus hetar atau sekian puluh hetar itu menjadi milik perusahaan itu sementara gitu loh jadi perusahaan itu bebas mengelola itu ya walaupun entah ada IMB-nya entah enggak tahu ada IMB atau enggak itu di puncak pokoknya KSO aja gitu bangun betonisasi sebanyak-banyaknya gitu kan jadi artinya disini ya tinggal netizen aja menilanya seperti apa gitu kan jadi di puncak itu seperti itu kondisinya gitu dan kita juga tidak menyalahkan pemerintah ya namun pembongkarannya juga pemerintah harus hati-hati karena disitu ada orang yang sudah berdagang puluhan tahun gitu loh apalagi yang di depan A tahun itu yang di depan A tahun itu udah puluhan tahun mereka dagang nah ini pembongkarannya juga jangan sembarangan jangan sembrono gitu kan ada wilayah-wilayah yang memang bisa dibongkar dan tidak bisa dibongkar karena menurut undang-undang agraria ya tahun 1960 masyarakat yang sudah mendiami tanah sekurang-kurangnya di atas 10 tahun itu udah mempunyai hak perdata disitu untuk menguasai tanah tersebut jadi pemerintah tidak boleh semena-mena atau apalagi tanah itu luasnya hanya 10 meter 30 meter atau 100 meter gitu kan itu kan untuk kepentingan UMKM nah UMKM yang dicarakan oleh pemerintah ini harusnya didukung gitu loh tidak semerta-merta hanya karena pesanan para pengusaha ya dengan modus operandi KSO sehingga pengusaha ini leluasa gitu kan mempolitisir dan memonopoli puncak itu juga nggak boleh gitu karena kasihan masyarakat gitu kan contoh sekarang res area yang ada di Gunung Mas saya kemarin survei itu itu masih sepi banget ya memang berawal dari situ semuanya awalnya sepi dulu gitu kan awalnya sepi dulu tetapi kan res area juga ini kan fungsinya apa sementara jalan ke puncak itu enggak dilewati oleh res area enggak orangnya ke puncak itu enggak lewati res area kedalam gitu kan orang yang dipuncak itu ngelewati res area malah bukan enggak masuk itu pun eh tempatnya sempit-sempit gitu loh ya hanya ukuran 180 kali dua atau dua meter kali tiga meter gitu itu sempit banget dan dan gersang lagi gitu tempatnya gersang banget dan dan orang itu kalau mau ke sana itu mikir-mikir lagi gitu kan mau ngapain juga gitu kan Apalagi orang-orang yang memang mau ke Cianjur kemana sengaja gitu mereka lebih milih menepi gitu menepi ke jalan namun dan pemerintah harus memikirkan juga bagaimana caranya menata pedagang puncak ini agar tertata dengan rapi tidak mesti harus digusur gitu ya yang mempunyai hak sudah puluhan tahun disitu seperti yang di depan tahun ya tolong dipikirkan itu agar mereka bisa bangun kembali itu tapi ditata dengan rapi dengan ketentuan ya biar terlihat indah gitu kan tapi kalaupun udah enggak boleh ya res area seperti apa di siasatinya gitu kan res area seperti apa di siasatinya itu harus juga dipikirkan oleh pemerintah gitu karena kalau kita berbicara betonisasi ya betonisasi beton yang ditanamkan ke dalam tanah itu sudah harus berizin gitu loh apapun bentuknya mau rumah kek mau asfal kek mau pagar kek itu udah harus berizin sarat izinnya itu harus keluar IMB kalau izin IMB nya harus ada maka sertifikatnya harus ada karena sarat untuk mengeluarkan IMB itu harus ada sertifikat nah permasalahannya apakah ada sertifikat di tanah perhutani apakah bisa keluar sertifikat di tanah perhutani kan gitu apakah bisa mendirikan izin bangunan di tanah perhutani pertanah milik negara itu pertanyaan besar gitu loh apakah bisa nah ini semua menabrak undang-undang kalau kita mengkritisi mengkaji lebih dalam lagi ini bisa di lakukan hearing ya antara pengusaha-pengusaha dan pejabat PTPN ini dipanggil oleh DPR khususnya yang membidangi masalah perhutani ya jadi komisi berapa itu jadi panggil mereka itu hearing ke DPR tanya bagaimana jangan sampai DPR ini juga sama aja nggak ada fungsinya kan gitu DPRD nggak ada fungsinya apalagi DPRD nggak ada fungsinya gitu jadi jangan sampai puncak ini dimonopoli oleh segelintir orang kalau berbicara tidak ada IMB kita survei ke dalam di Cipana Cianjur Bogor ke dalam itu semua rumah hampir semua nggak ada yang punya IMB kalaupun IMB itu bisa keluar di tanah perhutani berarti melanggar melanggar undang-undang perhutani karena itu undang-undangnya hutan yang dilindungi gitu loh jadi itu serba salah di puncak itu makanya bilang tadi kalau mau berbicara masalah hukum tegak lurus di puncak itu sulit sulit karena antar kebijakan yang satu pasti akan melanggar kebijakan yang lainnya gitu itu yang saya lihat di puncak itu jadi disini kita nggak usah lah munafik gitu kan kayak pemprap-pemprap Bogor juga kita acungi jempol lah bisa menertibkan itu tapi jangan dibongkar semua harus dilihat dipilih-pilih gitu loh harus dipilih-pilih kan mendukung pada puncak ini mendukung kegiatan pengprap-pengprap Bogor gitu apalagi menghabisi warung-warung liar yang tidak berizin kami mendukung itu gitu tetapi ya tetapi pengprap Bogor juga harus luas gitu harus luas artinya disini harus benar-benar bisa memperhatikan hak-hak rakyat kecil gitu jangan sampai rakyat kecil ini jadi tumbal ya jadi tumbal hanya penonton ya saya bayangin aja loh pedagang puncak itu setiap harinya butuh makan dan andalan mereka hanya di dagangan itu jadi kalau ada orang yang bilang eh pedagang puncak itu bisa kaya ya pedagang puncak bisa kaya hanya gara-gara dagang di puncak salah banyak juga pedagang puncak itu yang hari-harianya ya ya di situ dapat di situ makan di situ gitu ya kemarin yang lebih parah lagi ya yang lebih parah lagi kemarin pasca pembongkaran itu banyak banget pedagang yang udah mulai berpikir harus kerja kemana ada yang pindah ke Jakarta nyari kerja ada yang udah siap-siap menjadi pemulung dan lain-lain lah ini ini eh apa sih eh kasian gitu jadi kasian banget eh rakyat jadi seperti ini gitu artinya eh pemerintah juga harus memikirkan gimana caranya eh solusinya agar pedagang puncak ini bisa berjualan lagi di tempat yang layak gitu tidak di rest area mereka menolak di rest area karena menurut mereka rest area itu nggak 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 relevan untuk dagang gitu dan disana banyak mafia nya jadi sekarang ada timbul masalah baru mafia orang yang dagang-dagangin itu jadi ada oknum ya yang saya dapat laporan dari anggota saya katanya yang nawar-nawarin mau nggak gitu loh pedagang yang nggak mau apa yang nggak mau nempatin ini di dijual kembali warungnya ke orang lain atau ditawarkan kembali ke orang lain dengan harga yang lumayan mahal perbulannya gitu jadi seperti itu gitu artinya eh ini masalah-masalah lain juga akan tetap bermasalah gitu kan akan cepat muncul di permasalahan ini gitu jadi ya betul-betul jadi pedagang puncak itu juga memang ada oknum ada oknum dari HPP himpunan pedagang puncak yang memang mengetok harga itu mereka itu ya liar liar banget gitu ngambil kutipan dari para pedagang di storynya entah kemana entah buat pribadi atau apa gitu mengatasnamakan himpunan pedagang puncak ya kan padahal himpunan pedagang puncak itu udah 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 di maklama di dihapus oleh kita dan diganti perkumpulan pedagang puncak Bogor gitu tetapi ya seperti itu gitu loh banyak orang yang memanfaatkan masalah ini sehingga ada orang-orang pelancong di sana yang mau berwisata jadi diketok eh harganya gitu kan sampai-sampai eh apa eh sampai-sampai eh mereka itu eh nggak mau lagi makan di warung itu gitu loh dan ada isu-isu miring terkait itu dan saya benarkan itu saya benarkan karena harga warung di puncak itu nggak stabil gitu tetapi yang di bawah komando saya ya yang di bawah komando saya itu semuanya eh stabil saya udah bilang jangan sampai diketok gitu kan jangan sampai diketok harganya gitu jadi itu pesan saya kepada pemerintah Bogor ya yang pertama ya harus dilihat bahwa PJ itu tidak boleh melaksanakan tugas eksekutorial yang berkaitan dengan portfolio ya administrasi portfolio ingat itu jadi pembongkaran kemarin kemarin itu bisa saja menyalahi aturan kalau santanya pedagang puncak itu mau menggugat ya bisa saja gitu loh ya yang 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 kedua Pemkap Bogor ini jangan sembarangan eh apa bongkar lihat juga orang-orang yang udah puluhan tahun di situ ya yang mendagang di situ hargai mereka karena mereka itu orang asli situ juga sebagian gitu sebagian besar ah orang asli di situ gitu loh jadi jangan sembarangan juga bongkar gitu yang ketiga orang-orang itu bener-bener makan hari jadi makan hari ini besok nyari lagi jadi bukan untuk kekayaan orang-orang situ jadi apalagi setelah COVID-19 ini ya warung itu udah mulai sepi udah jarang ada yang mampir gitu kan karena kebanyakan juga warung-warung liar ya orang yang pendatang dari di luar puncak gitu datang orang di luar dari Cisarua puncak datang ikut bikin bikin warung ke situ jadi makin banyak orang-orang pendatang di situ jadi ya bagus juga sih ada pembongkaran bagus juga tetapi ditata dengan baik lagi gitu khususnya di depan tahun ditata tahun itu harus ada warung kenapa karena orang mau beribadah mau apa mampir di situ kebantu banget adanya adanya pedagang puncak gitu jadi pikirkan lagi gitu kan dan eh pedagang puncak ini juga harus ditata dengan rapi ya melalui organisasi resmi perkumpulan pedagang puncak yang telah dikeluarkan eh ahunya oleh Kementerian Hukum dan HAM gitu melalui eh eh organisasi di di puncak ya melalui P3B HP itu sudah tidak resmi lagi sudah nggak ini lagi udah nggak bisa lagi dipakai karena itu ilegal gitu karena banyak orang yang menggunakan HPP sampai di pilok-pilok warung-warung itu nggak ngaruh juga tetap dibongkar gitu dan itu aja dari saya kalau untuk masyarakat yang memang menginginkan keindahan puncak ya memang benar ya memang benar puncak itu harus indah tetapi jangan sampai keindahan ini politisir gitu kan jangan sampai rakyat kecil ini mau dagang dipersulit sementara pengusaha-pengusaha besar sekarang lagi berlomba-lomba bikin betonisasi untuk membuat sarana hiburan gitu jadi untuk membuat sarana hiburan yang memang melanggar undang-undang juga akhirnya gitu jadi harus benar-benar adil disini kebijakan itu harus adil jangan semerta-merta hanya gara-gara pesanan dari pengusaha lalu bertatang-metenteng bupatinya itu jangan juga gitu ya jadi harus benar-benar di cek lagi harus ada musawara bersama dipanggil pedagang puncaknya di data mana yang udah lama mana yang baru mana yang punya surat mana yang enggak gitu jadi benar-benar harus serius disitu gitu jadi itu aja ya untuk puncak ya jadi sekarang macet udah susah lagi nyari eh 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 apa Oh nyari tempat peristirahatan untuk buang air kecil atau apa pada saat macet itu konsekuensinya seperti itu hal kecil tapi membuat tubuh kita nanti sengsara di perjalanan coba aja lihat nanti nah yang ke berikutnya untuk masalah eh eh diklat khusus ya paralegal ya untuk diklat khusus paralegal ya saya membuka diklat khusus paralegal agar saudara-saudara semuanya tidak dibodoh-bodohi masalah hukum gitu jadi tidak dibodoh-bodohi masalah hukum kenapa karena sekarang ini hukum kalau kita nggak mengerti hukum biayanya mahal banget ya biayanya mahal banget dan akhirnya lulu orang terpaksa harus jual rumah jual mobil jual motor untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang eh terjadi di diri lu gitu loh makanya gua bilang tadi disini eh lulu orang udah harus tahu hukum lulu orang harus tahu kenapa gua adakan diklat disitu gua ada diklat gua mau memberikan bintek kepada masyarakat agar jangan dibodoh-bodohi masalah hukum karena ada pasal-pasal yang ringan tapi karena ada panggilan polisi lu jadi ketakutan akhirnya lu bayar mahal itu lu bayar mahal padahal itu pasal nggak seberapa tapi gara-gara ada panggilan polisi lu jadi ketakutan dan lu bayar mahal bayar mahal pengacara bayar mahal ini gitu makanya dengan mengadakan diklat hukum paralegal ya mudah-mudahan masyarakat udah bisa paham hukum ya dan yang terpenting adalah eh apa ya yang terpenting adalah eh lu bisa mendampingi keluarga lu minimal ya keluarga lu temen lu untuk masalah hukum ya secara eh non litigasi lu bisa mendampingi nggak mesti advokat aja yang mendampingi masyarakat lu juga bisa melalui lembaga bantuan hukum gajah madan nusantara jadi ketika lu lulus hukum di IMTF lu punya SK SK dari LBH gajah madan nusantara sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2011 tentang LBH lembaga bantuan hukum jadi ketika lu ikut diklat di IMTF lu udah lu punya gelar gelar non-akademik ya SH PID SH PDS certifat hukum pidana atau SH PDT dan SH SH lainnya jadi eh itulah keuntungan-keuntungannya dan lu ikut tergabung dalam organisasi gue gitu loh jadi ketika lu ada intimidasi ketika lu bingung masalah hukum jangan nyepelein lu jangan nyepelein masalah hukum banyak orang yang terjerembab gara-gara masalah hukum ya jadi banyak orang yang nggak tahu masalah hukum akhirnya harus bayar mahal gara-gara lulu orang bodoh masalah hukum apalagi nanti kedepan kedepan ini bangsa kita ini udah makin banyak pendatang dari luar negeri yang tinggal disini karena masa pasar bebas orang bebas disini ya jadi orang bebas masalah tempat tinggal disini ya izin-izin masuk izin keluar itu di era pasal bebas ini makin bebas gitu artinya disini eh sangat mudah sekali kita eh untuk dibohong-bohongi oleh pendatang gitu loh pendatang dari luar negeri jadi eh penting rasanya kalian harus mengerti hukum dan sekarang ini ya banyak orang kecele sekarang orang masih pakai KUHP sementara sekarang ini udah mulai masa transisi dari KUHP ke PERPU ya undang-undang yang baru Omnibus Law nah di dalam Omnibus Law itu itu udah wah udah aturannya udah ketat banget dan lu kalau bodoh hukum lu bakal kecele lu kalau bodoh hukum lu bakal di 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 apa sih ya contohnya banyak orang ya karena kebodohan hukum ya akhirnya dibodoh-bodohi tuh gitu loh dibodoh-bodohi karena lu tuh bodoh hukum akhirnya dipelintir dibodoh-bodohi yang tadinya lu harusnya nggak ngeluarin duit jadi ngeluarin duit gitu nah makanya ikut eh diklat hukum ya kalau gua buka kelas privat kelas privat ini eh satu orang pun boleh kami layani kami ajari satu orang empat kali pertemuan ya empat kali pertemuan benefitnya lo dapat kartu anggota dapat SK dari Gajah Mada Nusantara dapat sertifikasi ya lo dapat eh stiker dan lain-lainnya gitu itu bisa tapi melalui jum kita sekarang ini kelasnya kelas jum kalau seandainya ada kampung ya atau daerah satu daerah yang memang mau ya ikut diklat ini dikat pelarregal ini kami siap datang gitu loh jadi sebulan empat kali seminggu sekali gitu waktunya dua jam dua sampai tiga jam waktu belajarnya jadi dan dibimbing oleh dosen-dosen yang profesional jadi itu aja gitu nih biaya murah lalu orang dapat langsung dapat sertifikasi dari IMTF ya yang mempunyai izin resmi bukan ilegal ya Yayasan Pendidikan IMTF jadi lu bisa dapat sertifikasi dan lu ah udah aja nih dan lu bisa bisa pintar dan tidak akan dibodoh-bodoh oleh oleh orang dan kedepan ketika lu lulus di IMTF diklat paralegal lu bisa mendampingi keluarga lu yang bermasalah dengan hukum karena lu ada kartu LBH Gajah Mada Nusantara yang sudah terakreditasi artinya disini eh lo silakan daftar lo inbox gue atau DM gua atau apalah yang ada di eh eh tiktok di Instagram dan lain-lain silahkan hubungi gue langsung gue ini ke admin gitu jadi ayo kita belajar hukum jangan sampai dibodoh-bodohi orang bisa biaya mahal karena ada masalah dengan hukum karena kebodohannya terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya selalu gomoh salat dulu ya hai 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 you